Senatik Onik, mendapatkan kemenangannya lagi dan ini adalah kemenangan ketujuh atas Alter Ego. Eh buset panjang kali ya, ini berarti udah berkali-kali kalian bertemu dengan Alter Ego, namun Alter Ego masih belum bisa mendapatkan kemenangan atas kalian. Apa yang kalian punya sehingga Alter Ego bener-bener gak bisa berkutik di hadapan penatik Onik? Ya mbak Upi, Keyboy, Sans? Sans mungkin Sans? Gilang, 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 gilang. Mungkin hari ini kita main cukup bagus aja dibanding Alter Ego, kita mungkin main bagus aja di hari ini, jadi makanya menang. Tapi Sans, gak cuma hari ini, namet sebelumnya pun kalian selalu menang di hadapan Alter Ego. Hmm, rejeki mungkin ya, ya rejeki. Rejeki aja. Ya itu aja mungkin rejekinya. Oke, tapi kan ini komposisi baru nih Sans, menghadapi Alter Ego dengan komposisi baru, bagaimana Sans? Oh player dia? Ya. Hmm, gak tau sih gak terbaru peduli juga, kita main apa yang kita mainin di skrim aja. Tidak peduli lawannya, ya. Tidak peduli lawan, berarti hari ini sesuai dengan skrim? Pastinya, ya pasti. Mengimplementasikan eksekusinya sudah perfect tuh? Perfect kayaknya, perfect kayaknya. 7 ya, perfect ya, 2-0 berhasil didapatkan. Tapi momen-momen kita melihat game satu dan game kedua, sepertinya lumayan ketat ya Upi ya? Lumayan. Lumayan ketat. Gimana sih untuk pertarunganmu hari ini, apalagi di match kedua, di minggu yang kedua untuk Upi? Apa ya? Senang sih bisa ketemu temen dulu, temen di MDL. Ih, senang bagaimana? Ya senang aja. Lalu dibandingkan dengan MDL, bagaimana performanya sekarang? Apakah kalian berdua sekarang menjadi dua pribadi yang berbeda? Dua performance yang berbeda? Enggak sih, sama aja sih. Sama aja. Samanya seperti apa itu? Sama-sama di MPL sekarang. Ya, terima kasih Upi. Namun kemarin kan cukup dramatis ya. Ini bahkan dari hasil kemarin membuat talent Inggris dan Indonesia punya dua suara yang berbeda. Talent Indonesia, full suara. Untuk berpikir bahwa Alter Ego akan menang. Apakah itu karena performance kalian yang lagi up and down? Sehingga biasanya kita tahu, semua orang pasti akan vote. Natik Onik akan menang 100%. Tapi kali ini berbeda. Bagaimana Kiboy melihat hal ini nih? Mulai ada wajah-wajah, ada orang-orang yang melihat penampilan kalian up and down seperti ini. Emang lagi seperti itu atau gimana, Boy? Ya, kalau dari gue paling emang udah banyak berkembang juga lah. Tim-tim juga, baru banyak fair-fair baru juga kan. Season 13, terus... 14. Eh, 14. Salah. Terus kayak apa ya? Emang kita juga lagi butuh banget belajar juga lah. Lagi berusaha kembali seperti Onik yang sebelumnya lah. Terus... Ya, kita banyak belajar juga lah dari setiap kekalahan intinya. Nah, kemarin baru aja ya. Masih fresh banget nih kekalahan pertama Onik di season ini. Dengan 02, pelajaran apa yang paling kalian petik nih dari match kemarin? Kalau itu sih dari Kapten kita sih. Oke, Kapten! Ten, Kapten. Pelajaran apa, Ten? Pelajarannya jangan kalah, tetap belajar. Apa belajarnya itu? Misalnya kalau kalah akan belajar gitu lho Budi ya. Jadi ya improve-nya hari ini. Improve-nya hari ini? Apa yang kalian paling improve nih untuk hari ini? Rambut sih. Gimana? Cewek tolong dijelaskan biar kita gak kemana-mana nih. Rambut improve. Oh, oke. Dari punyamu sendiri berarti ya? Biar lebih fresh gitu. Soalnya Coach F juga habis potong rambut kan. Lebih fresh. Oke. Rambut long. Biar refresh. Namun di sini juga ada Kyrie yang kembali hadir di panggung MPL. Kyrie, kamu menemukan Nile. Kamu menemukan Nile. Dan bagaimana kamu melihat Nile di Alter Ego? Surprise, magic. Apa pertanyaannya? Bagaimana kamu melihat Nile sekarang di tim yang berbeda lagi? Dulu kita tahu ini kayak wow. Nile dan Kyrie mungkin bisa jadi lawan sparring pada saat di Onyx. Lalu Nile ke Geek Vamp. Sekarang Nile di Alter Ego. Bagaimana kamu melihat Nile yang ada di Alter Ego? Jago, tapi menurut gue jagoan yang pasti masih di Geek Vamp. Oh iya? Ada apa tuh? Apa bedanya Nile yang dulu dan sekarang? Ya, enggak, enggak, enggak. Over, over. Mungkin dulu Nile kayak gameplay dia lebih agresif. Dulu lebih agresif? Tadi kurang agresif? Iya. Wah. Dan kamu sendiri lebih suka melawan assassin A. Jungler-jungler yang agresif seperti itu Kyrie? Ya benar. Ketika melawan jungler agresif, apakah Kyrie juga akan lebih agresif lagi? Lagi terpicu kah? Kita lihat aja nanti. Mungkin lag kedua pas lawan RRQ. Ah. Gemes ya, Kyrie. Apa? Ingin juga kemarin. Benar. Oke, ini akan lag kedua masih panjang, tapi kita bisa dengar sekarang. Apa yang harus kita nantikan nih untuk lag kedua? Penatik Onyx dan juga RRQ Hosi. Apa-apa, sorry. Itu apa? Apa-apa? Apa-apa? Apa? What you want to give and what you want to say. Gilang aja, gilang. Lu yang ditanya, cok. Gak ada. Tadi yang ditanyain. Gak lah, lebih aja lah, lebih aja. Jubir, jubir. Apa? Jubirnya. Kan kalah kemarin kayaknya. Siapa yang paling sakit hati kemarin? Gilang sih kayaknya. Gilang. Setau gue dia pakai lagu apa kan kemarin yang sedih dong? Sedih ya kemarin? Lagu set, bu. Enggak banget ya, jok. Namun kesedihan kemarin tentu terbalas hari ini. Betul. Coba dong, Budhe kepingin tahu kata-kata dari sang kapten untuk kemenangan hari ini. Budhe, Budhe bakal potong. Gak ada pantun, Budhe. Katanya Kairi mau pantun. Dia udah siapin. Oh. Bude sambil video nih. Ayo. Ayo nih. Ayo. Let's go. Gimana nih? Loh, kan kamu sudah siap-siap. Siapin dong. Api. Bilang ya Budhe kalau udah ready ya. Kita tungguin kok. Loh, kita. Oh, udah. Udah. Ini kan gampang banget kalau ini. Z-clip mah. 3-2-1 dong. 3-2-1. Sudah 4 detik. Silahkan cewek. Wih. Kalau 2-0 jangan panik. Cakep. I love you, Sonic. Wih, di. Itulah dia, Kaster. Back to you. Hey. I'miała. I'miała. Terima kasih telah menonton!